hai 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 hari ini masih puluh ribunya nah itu bener segedik asal lancar Hai nyapain kita mahal-mahal tapi nganteng salam jumpa kembali di Bina Generasi Karawang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai vaksin dan kelapa sekali lagi jadi saat ini kita akan membahas mengenai kelapa dan vaksin ya kelapa muda air kelapa muda jadi airnya yang original setelah kita dipaksin kita itu tentunya harus cari air kelapa muda atau air hangat kalau tidak bisa menemukan air kelapa muda ya minimal air hangat jadi ada efeknya juga sih setelah dipaksin ya bisa pegel-pegel ya bisa juga kita ada reaksi yang masing-masing dirasakan Ibu kalau pernah doang rumah cainan doang jadi bikin netra supaya netra dan sedung-sendung harus gitu harus pakai air Kelapa muda itu bisa mengatasi rasa efek dari vaksin Yang bisa jadi menetralisasikan Ibu ini jualan apa sih bu? Jualan es kelapa sama dawegan Harganya berapa ibu? 10 ribu Ini apa sih bu? Itu air gula Air gula? Iya Gula merah? Enggak, gula putih Oh gula putih yang Campur di racik Oh di raciknya Kalau itu tuh? Ini mah es kelapa varian rasa Oh varian rasa Iya ada rasa anggota Itu ada susu bu ya? Ada susu Bagaimana di pinggir jalan bu ya? Iya Udah berapa bulan jualan es kelapa? 6 bulan 6 bulan bu ya? Asli orang sini ibu? Saya asli orang jawa Suami asli orang sini Oh Terang jawa ya? Dari setiap orang yang setelah dipaksin itu Memiliki efek masing-masing ya Dampak ya Ada yang meriang Ada yang demam Ada yang pengen makan terus Lapar kebawahnya ya Ada juga yang ngantuk terus Ada juga pegal-pegal Dan ada juga yang merasakan Debaran hatinya Itu gitu Eh ini Eh ini Eh ini Memang katanya Kalau habis dipaksin Harus minum es kelapa ori ya? Iya Katanya sih Kalau habis dipaksin Harus minum daugan Yang ori Yang ori ya bu ya? Untuk menetralisasi ya Iya Menetralisasi Tapi gak tau Tapi banyak juga yang beli tadi? Ya lumayan Kalau habis Kalau hari Rabu Kamis Senin Siasa Rabu Kamis Alhamdulillah Yang pada dipaksin Itu ngantri ya Boleh minum ya Alhamdulillah Ada berkah juga bu ya Habis dari vaksin ya Ibu Orang mana aslinya bu? Saya asli orang tegal Orang tegal? Iya Jauh tegal bu ya? Jauh lumayan Jawa Jawa Tengah Jawa Tengah bu ya Oke terima kasih bu ya Ini mau pulang ya Assalamualaikum Habis dipaksin Jadi pegel Kata orang Harus minum Kalapa Ori gitu Biar netral gitu Alhamdulillah sih bener Banyak yang ngantri Apalagi ya Pegel Cikalapa Cikalapa Apa mau kemana pak? Nari Oh nari Ini lagi istirahat banyak Sambil nunggu penumpang banyak Nggak jalan banyak Nanti kalau ini sampai jam apa kira-kira pak? Pulang ya Sekarang nggak jelas sih Karena penumpangnya nggak ada Banyak yang punya motor Apalagi punya HP sekarang Jadi gampang Udah santai paknya? Udah ngampe Udah nggak adanya paknya? Sekarang nggak? Pulang Berarti kita di rumah harus punya kegiatan lagi pak Ya udah tidur Santai paknya Santai tapi pikiran nggak santai Ya iya pasti Kebutuhan paknya? Harus Muter nggak Muter pikiran luar Ini minuman apa pak? Panta Oh Panta? Kaget? Panta Kalau udah kebanyakan Banyak Kalau gak ada keluar Sekarang paling Saya mau Sewanya banyak Kira-kira tergantung sewa paknya Kalau sewanya banyak Banyak ya Oh iya, benar ya. Iya benar. Kita ngopi aja ya, ngopi ya. Bukur banyak. Kalau pagi, menangat jam berapa, Pak? Jam 6. Jam 7. Nanti pulang ke rumah jam berapa? Jam. Ya tentu ya, tergantung habis. Enggaknya ya. Apa ini puskesmas, Pak? Puskesmas dari lahmana, Pak? Oh, dari Curug ya? Muncul dan kelari. Percamatan kelari banyak. Sudah pada ngopi belum, Pak? Sudah. Sudah. Kepal. Oke Masih sepi ibunya Masih sepi Supirnya tuh udah masih disitu Ibu mau ke Kosambi Nah begitulah Wai kawan-kawan Jadi setelah kita dipaksin Maka kita harus Santai dulu ya Jadi diistirahatkan Jadi pesannya Tadi harus diistirahatkan Selama 24 jam Jangan banyak gerak dulu Karena setelah dipaksin itu Ada efek tersendiri Masing-masing orang Itu akan merasakannya Jadi bawahnya Ada yang ngantuk Ada yang lemes Ada yang demam Ada yang pegal-pegal Ada juga yang berdebaran Itu bagus Jadi jangan kaget Kalau itu ada reaksi tersebut Jadi kita istirahatkan dulu Di rumah Jangan dulu beraktifitas Tentu itu untuk Untuk menjaga Kesehatan Oke Kami ucapkan Banyak terima kasih Atas kunjungan Anda Sampai jumpa di video selanjutnya